Libur panjang Idul Adha, Pantai Baron di Gunung Kidul Yogyakarta dibadati ribuan wisatawan dari berbagai daerah. Gelombang tinggi yang sedang terjadi di Pantai Selatan tak menyerutkan minat pengunjung untuk datang dan bermain air. Libur panjang Idul Adha dimanfaatkan sebagian orang untuk bertamasya ke sejumlah tempat wisata. Salah satunya di Pantai Baron, Gunung Kidul Yogyakarta. Sejak pagi, ribuan wisatawan dari berbagai daerah terus berdatangan menghabiskan akhir libur panjang mereka. Meski sedang terjadi gelombang tinggi hingga 3,5 meter di Pantai Selatan beberapa hari terakhir, namun tak menyerutkan minat para wisatawan bermain air di bibir pantai bersama teman atau keluarga tercinta. Temannya asik, terus keren, ramai pengunjung, pokoknya itu investasinya beda dengan yang lain. Apa sih yang membuat beda? Pembakannya itu keren, terus apa ya, karang-karangnya itu katanya itu nyenangin gitu, pemandangannya bagus gitu. Ya ada, katanya sih ya baik-baik aja, tapi tadi juga ada informasi kalau sedang pasang gitu. Saya lebih tertarik sih untuk di sini karena ramai sama pantainya juga bersih biru, khususnya tebingnya sih bagus, tinggi kan juga kembandangnya. Ini kan lebih musim pasang ya? Nggak, nggak tinggi, khawatiran nggak? Nggak sih, atas, asal kita bisa menjaga diri aja. Selain memberikan himbauan ke pengunjung untuk menjaga keselamatan pengunjung, tim Sar Pantai Baron menyebar berbaur dengan wisatawan. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, untuk personil kita sip dengan membaur dengan pengunjung yang bermain air kemudian, di titik-titik yang paling rawan, juga kita stand back-an untuk personil. Titik paling rawan ada di sebelah timur, di bawah tebing, karena di situ ada cekungan yang sangat dalam, kemudian arus yang mengarah ke selatan lebih kuat daripada yang mengarah ke utara. Temur panjang idul ad-hal jumlah pengunjung Pantai Baron naik signifikan hingga mencapai 80% dari hari biasanya. Andresikit Pamukas melaporkan untuk NET.